selamat datang kembali di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka kali ini saya akan membuat sesuatu yang unik lagi sesuatu yang unik yaitu kopi turki menggunakan ibrick ini ibrick ini dari Turki langsung dibeli lalu kopi turkinya kali ini oleh-oleh merknya Kakuleli saya kemarin sudah menghabiskan F&E di kulkas masih ada satu brand lagi ini aromanya lebih nyegrak dari brand-brand lainnya karena apa mati dulu kompornya karena dia turkis kopi menggunakan kardamon kardamon itu kapulaganya Turki ya beda sama kapulaganya kita wanginya ini memang lebih dahsyat dibanding yang lain-lainnya kalau yang lainnya ada sinamonnya oh ini memang eh aromanya enak banget aromanya beda banget oke kita akan membuatnya menggunakan kopi turki metode turki metode tertua turki yang sudah diperdebatkan juga ini milik turki atau Yunani pemsir kalau di turki biasanya menggunakan gula putih karena saya nggak suka kopi dengan gula putih saya ada nyelamnya menggunakan gula merah gula coconut sugar gula A gula palm tapi ini dia klaimnya coconut coconut itu berarti kelapa gula kelapa lah ya it's ok masalah selera aja soalnya di beberapa scene lalu saya menggunakan gula putih kali ini saya akan coba pakai gula merah aja ya kita akan membuat kopi turki hari ini sore sore biar lebih santai sedikit manis dengan temannya gemblong keu kita akan menggunakan tripod aja supaya stabil oke kita akan menggunakan tripod lalu kompornya saya pakai kompor ini aja soalnya kalau ada ada kompor yang lainnya arang lama tapi kok arangnya nggak apa-apa lah kayak ini yang lalu saya pakai arang kita buka bersama kopi turki arang kita lihat secara seksama ke dalamnya kopi turki gilingan turki close up aja pak ini pak ini pak warnanya oke ya kita bikin ya kita bikin ya kita bikin kopi turki 3 sendok 3 sendok aja 2 sendok lalu saya kasih gula gula arennya kita kasih 2 sendok 1 sendok lagi ikat lagi eh sudah cukup oke nyalin dulu kompornya karena beberapa metode kopi turki diseduhnya kadang ada yang air hangat atau suhu ruangan kalau saya aduk dulu aduk aduk kenapsuan tambah lagi banyak metode yang lumayan jadi bahan pendapatan sih bikin kopi turki ini ada yang setelah didalam diaduk ada yang baru diaduk setelah didalam ada yang sebelumnya diaduk dulu kalau saya metode yang konon oke kita taruh di sini apinya sangat harus kecil banget si kopi turki ini ya kecil banget konon kalau udah kalau udah di dalam dia nggak boleh diaduk si kopi turki ini kalau udah di dalam tuh dibiarkan aja tapi saya majuin dikit ada beberapa metode diangkat sampai bubble nya sampai kremanya muncul nanti kita diaduk dulu ya mungkin ini yang putih-putih kardamon ya ada yang setelah keluar si kremanya ini kremanya diangkat dulu beberapa kali diangkat nanti saya taruh sini deh biar kremanya diangkat ini si bagian kremanya nanti ada yang kremanya diangkat dulu ada yang dibiarkan dulu diangkat ditarik nanti dia metodenya diangkat terus taruh lagi sampai dia berasa kremanya banyak tapi kali ini saya akan menggunakan metode yang diambil dulu si kremanya ketika mau luap sedikit saya taruh di belas ini baru di sedu pengangkatan krema ketiga mungkin ya baru saya diamkan lalu tuang ke sini apinya memang mesti kecil banget si kopi turki ini jangan selalu besar makanya kalau di turkinya sendiri dia rata-rata menggunakan arang atau pasir pasir panas jarang dia menggunakan kompor kayak gini tapi kan kalau pakai arang lumayan per pak mesti manasin briketnya kita pakai metode yang simpel dulu aja sambil menunggu kabar ya wanginya emang enak nah cocoknya kopi turki nanti dimakannya sama sesuatu yang manis apa itu kita tunggu aja apa yang manis itu ya harap bersabar tolong bersabar ingin lah bikin kopi harus penuh dengan kesabaran jadi buat kalian yang banyak tuntutan terhadap barista-barista di kedai-kedai kopi tolong kalau gak suka dengan satu kedai kopi dengan kopinya dan baristanya ya bikin sendiri saya sih gitu ya bikin sendiri itu adalah cara yang terbaik untuk menikmati kopi yang kita mau karena sekarang alat kopi lumayan gampang dicari dan berbagai metode dan berbagai harga iya dia mulai naik si kremanya ini belum naik pelan-pelan katanya sih gak boleh diaduk saya gak tau ya dibiarkan digini-gini dulu aja nih gak boleh diaduk tapi boleh diginiin nah besi sempurna ya wanginya enak banget wangi kopi turki yang gak akan bisa kalian temukan diwangi kopi lainnya di Indonesia khas jadi kalau bicara kopi turki jadi kayak kemarin intro aja ya kayak kemarin saya keciwi day kopi warung kopi gunung kalau gak salah ya dia ada salah satu metodenya kopi turki jadi kopi turki kopi susu turki atau kopi ibrick jadi kopi yang menggunakan metode ini tapi saya gak ngeliat sih alatnya tapi di menunya kurang lebih kayak gitu kalau kalian lihat youtube saya yang waktu keciwi day bisa lihat menunya saya cicipin itu sebenarnya metodenya aja turki mungkin ibrick tapi secara rasa menurut saya gak ada turki-turkinya acan kalau mau bicara kopi turki harus menggunakan benar-benar kopi dari turki kalau metodenya menggunakan ini ya kopinya harus menggunakan kopi turki kalau enggak ya bukan kopi turki namanya pak oke dia mulai naik kita bisa angkat angkat sedikit panas ya makanya pegangan lupa mis-misi pakai oke oke taruh dulu saya ambil si kremanya yang ini taruh disini taruh disini taruh disini ambil angkat jangan sampai meluap jangan sampai meluap sepertinya kalau meluap aromanya eh rasanya udah kayak coba loh diangkat sedikit diangkat sedikit oke udah diangkat sedikit sip dituang yes this one is kopi real kopi turki matiin mari kita jelajahi rasanya mari kita jelajahi rasanya kalau menggunakan gula pasir kremanya akan lebih keluar lagi habis ini coba ya akan saya menggunakan gula pasir seperti apa gampang nyuci kopi apa alat turki ini jadi gak usah repot panas oke sambil menunggu ini saya cuci sebentar habis itu kita bikin dengan gula pasir percobaan berikutnya menggunakan gula pasir oke ini gula pasir kita buka dulu biar gak bohong gula pasir oke jumlahnya akan kurang lebih sama sayang juga sih tapi emang saya mau bikin buat saya dan emaknya ranting oke satu dua tiga oke gulanya saya kasih satu dua sendok aja yang banyak-banyak nanti kena diabet dan kebetulan enaknya saya gak gitu suka manis kalau orang-orang doang-orang manis aduh nipat lalu bersemangat sorry ya bro oke kita nyalain listriknya celistrik isi airnya oke taruh disini gak kelihatan ya sorry ya eh deketin kemudian apinya bro kecilin dikit nah sambil menunggu saya cicipin yang pakai gula aren dulu ya kayak gimana rasanya enak banget enaknya jangan dibayangin ya rasain enaknya ajaib unik karakternya super unik ya ini cocoknya saya temenin pakai gemblong mau api mas hadir ditemenin sama gemblong gemblong oke kampungan banget ya makanan gemblong asik cucuk cucuk gilanya gimana dong mau bisa cuci mobil cepet-cepet udah jam berapa sekarang bro udah jam berapa sekarang bro udah jam berapa rene ya besok pagi boleh ke bioskop kan siang bioskop belum buka dong pagi ya kan ya kan ya kan ya kan udah mau madri sih oke eh kok dibuang itu barusan dibuang oh ini buat ngikut ini bro sini jangan buang dong kopi turki kopi turki nanti akan saya coba sambil intro ya sambil menunggu si kopi turki ini akan saya coba menggunakan staresop oke kayak gimana hasilnya apakah rasanya enak waktu itu saya nyobain ke temen saya menggunakan staresop si kopi turki dia bilang gila enak banget dia bayangan kopi turki wanginya kopi turki tapi teksturnya espresso mana tuh unik besok ya minggu depan deh minggu depan saya akan bikin atau besok juga eh sekarang udah maghrib lightingnya udah apa adanya jadi kurang oke buat ya 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 re oke dia udah mulai keluar tapi nanti pas itu mau naik kita angkat pas mau naik nanti pas itu mau naik nah langsung dong eh sip that's good matiin ini gak keliatan ini kopi turki menggunakan gula putih berlayer ya berlayer ya menarik wanginya enak banget kalau ngomongin enak biasanya sih kalau untuk kopi-kopi gini memang lebih enak menggunakan kopi eh gula putih tapi kita harus memperhatikan kesehatan kita juga gak semuanya yang enak itu sehat oke gimana caranya kita tetap bisa ngopi tapi kita tetap sehat yaitu hindari kopi yang sehat lalu hindari kopi yang menggunakan gula buatan gula pasir hindari kenapa karena semua itu inbab diabetes ada satu pertanyaan temen saya lu kenapa sih gak pernah review kopi sasiat gitu kan banyak banget tuh lain produk kopi sasiat di supermarket coba lu review satu-satu kalau ngomongin bicara soal bisa soal kepentingan bisa banget saya review satu-persatu kopi sasiat itu dari kopi instant kopi tubruk kopi apa lagi itu kopi sasiat kopi mix kopi tubruk instant nah bayangkan kopi sasiat itu dibagi beberapa kategori sebenarnya padahal semua orang menyebutnya kopi sasiat padahal sasiat itu ada kopi instant ada tubruk instant ada kopi tubruk ada kopi mix ada kopi mix instant dan banyak lah tapi yang basic itu tubruk instant sama mix lupakan ya saya gak akan ngebahas tentang si kopi sasiat itu saya akan tetap konsisten membahas kopi yang enak kopi yang berkualitas kopi yang memang layak untuk diminum saya cicipin yang ini masih panas nih panas banget apalah saya mesti minum dua-duanya atau yang ini nanti saya cicipin saya kasih ke pacar saya oke nanti akan saya bikin espresso menggunakan kaku leli ini kaku leli itu artinya kopi jadi kopi itu artinya dari aslinya originnya dari kaki ini jadi nama kopi kalau kalian baca sejarah nama kopi oke aduh enak banget gemblongnya manis ininya pahit pahit manis karena saya gulanya tadi dikit mau aduh enak banget halo are hai oke geng sampai ketemu di kopi kopi ala-ala berikutnya saya akan membuat espresso menggunakan kaku leli sampai ketemu di kopi kopi ala-ala berikutnya bersama saya dan are kakek bongkok kakek bongkok dia ngambak karena harusnya saya nyuci mobil tapi di luar itu in between antara mau hujan dan nge-hujan jadi agak cuman gitu capek-capek lalu kemudian hujan di luar sebenarnya mendung banget yaudahlah nama juga bocah oke sampai ketemu di kopi kopi ala-ala berikutnya bersama saya dan virgiran nantinya lagi ngambak selama semangat kopi semuanya ciao ada satu yang ketinggalan saya mesti ngicipin yang pakai gula putih ya oke fix auto enak jadi sebenarnya menggunakan gula putih kopi turki lebih cocok gula aren kurang cocok jadi buat kalian yang mau mencoba di rumah pakailah gula putih sesekali gak apa-apa bikin kopi manis kopi manis pahit ya ingat ya soalnya si istilah pribahasa turki ini kan dengan sebutan ada ini ya pribahasanya pribahasa turki yang kalian pernah tahu lah pasti kopi itu should be black as hell strong as death and sweet as love priet tapi memang gitu mungkin si kopi turki jadi memang harus sepekat segelap neraka dan sekuat kematian kita semua dan semanis cinta kita terhadap pasangan kita ciao kematian